selamat menikmati bukan saya menjelek-jelekan orang atau bagaimana pokoknya tujuan saya sebenarnya cuma sekedar sharing aja dari apa yang saya lihat tadi dan saya stalking hampir lumayan buang waktu lebih dari setengah jam mungkin bentar ini ngerekam gak sih oh ngerekam nah ini yang akan saya ceritain ini gak jauh-jauh dari itu ya apa namanya kasus pengeboman di Surabaya sebelumnya saya turut berbela sungkawa buat para korban bom semoga mendapat ketabahan keluarga yang ditinggalkan saya menariknya melihat itu kan tadi mau sorean itu baru dikeluarkan kan berita tentang satu keluarga itu yang melakukan pemboman jadi yang dibagi kalau saya gak salah baca tadi nanti dikoreksi kalau saya salah baca itu yang pertama kan yang ibunya itu sama kan satu keluarga itu kan kalau yang versi yang tadi dikeluarkan itu kan jumlahnya kan ada 5 orang kan suami, istri, anaknya 3 anaknya 4 jadi 3 ya anaknya 4 anaknya 4 jadi sebenarnya 6 orang 6 orang anaknya itu 4 2 cowok 2 cewek nah yang saya menarik itu kan sebenarnya pertama saya bahas tentang itu ya tentang isu yang berkembang jadi asumsi orang buat apa namanya sendiri-sendiri lah versinya orang sendiri-sendiri saya disini netral ya sebenarnya gitu ada yang versinya kan itu apa namanya rekayasa ada yang bilang enggak rekayasa terus itu yang versi pertama terus lagi alasannya itu kan ada yang bilang karena uang terus ada yang bilang itu salah negara karena tidak mengapa istilahnya melindungi orang-orang miskin dan lain-lain nah saya menarik menarik disitu cukup menarik buat dibahas ya yang pertama setelah info tadi keluar kan terus keluar nama orangnya dia usahanya apa dan lain-lain nah ternyata kan keluarga ini kan punya usaha habat saudara jinten hitam itu kalau saya lihat dari facebooknya dan apa namanya di beberapa website yang mungkin mengiklankan mengiklankan produknya keluarga ini lumayan besar juga lumayan rame laku itu loh ibaratnya seperti itu dan lihat dari postingannya rumahnya apanya itu ya keluarga mampu mungkin mungkin lebih dari lebih dari cukup ibaratnya seperti itu jadi kalau pakai asumsi itu karena uang saya rasa salah ya mungkin mungkin salah dari saya loh ini ini dari saya mungkin salah anda yang asumsikan lah itu mungkin ngebom karena uang dan lain-lain saya rasa cukup terbantahkan dengan apa namanya dengan fakta yang jelas bahwa dia keluarga yang berada seperti itu terus lagi yang hampir sama lagi kan sebenarnya yang dibilang sama salah satu anggota DPR itu kan cuitan di twitter yang nomor 7 kalau gak salah itu saya lupa tentang apa intinya detailnya seperti apa tapi intinya sih itu salah negara karena kurang berperan dalam istilahnya yang gak jauh-jauh dari ya karena banyak orang miskin karena banyak apa terus sehingga akan terjadi banyak teroris kurang lebih seperti itu membuat ada teroris itu juga menurut saya salah ya kalau kita lihat dari keluarga yang tadi itu yang melakukan itu hampir sama dengan yang alasannya karena karena uang itu tadi bahwa nyatanya yang dia anggap yang cuitan anggota DPR itu bilang tentang apa namanya tentang negara yang tidak berpolahan daram apa-apa itu kan nyatanya orang itu juga orang berada jadi udah udah salah sebenarnya udah udah gak masuk pakai asumsi itu karena nyatanya yang yang dia lakukan dia orang orang punya seperti itu jadi gak gak masuk pakai alasan itu nah dari sini bisa diambil kesimpulan kalau masalah topiknya itu berarti emang sebenarnya ya yang namanya teroris itu gak bukan masalah uang anunya atau apa namanya pementiknya mereka untuk melakukan itu kalau saya sih berargumen seperti itu ya memang mungkin ada mungkin ada tapi kalau dilihat untuk saat-saat ini makin kesini saya rasa bukan masalah itu sih tapi benar-benar masalah masalah keyakinan sih sebetulnya ya keyakinan yang apa yang dia yakini seperti itu saya gak ngomongin agama atau apa ya mungkin dia meyakini keyakinannya bahwa hal yang dilakukan yang dia lakukan itu benar dengan tujuan yang benar pula mungkin seperti itu kalau gak ya gak mungkin mereka sampai mau mengorbankan nyawanya mungkin bisa diperang berjihad untuk untuk melakukan itu jadi cukup cukup menarik juga sebenarnya ya berarti ya kita sebenarnya juga itu tadi ya harus 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 benar-benar hati-hatilah ibaratnya kurang lebih seperti itu karena latar belakangnya sangat-sangat sangat-sangat gak masuk akal dulu kalau toh akunya ekonomi dan lain nah terus kasus lain bukan kasus lain sih topik lain sebenarnya saya tadi lumayan slow kan lihat stalkingan apa namanya saya stalking akun sosial medianya keluarga itu kurang lebih seperti itu dari awal postingan sampai akhir saya baca semua terus sama anak-anaknya itu nah saya menarik sebenarnya kedua anaknya yang yang barb itu yang anaknya yang pertama sama yang kedua usianya 18 sama 16 apa ya kalau orang salah lumayan menariknya itu sebenarnya itu mungkin postingannya udah udah lama ya saya tadi lupa 2017 atau berapa terakhir terakhir ngepost tapi dari itu ke belakang kalau saya lihat sebenarnya update-an mereka itu benar-benar normal normal dalam artian ya seperti anak zaman di usianya lah seperti itu dan yang saya agak iran lagi itu mereka posting wancak mereka posting ngeg mereka posting tentang manca apa-apa itu kartun yang lucu itu yang terus mereka suka anime itu kan hal-hal sebenarnya kalau kalau mereka radikal atau apa atau atau pokoknya ya dengan pemahaman mereka seperti itu mungkin seperti itu enggak enggak akan mereka lakukan seperti itu tapi bisa juga loh ya ini setelah pasca itu ibaratnya setelah enggak update itu sampai sekarang dia melakukan itu mungkin udah berubah itu juga juga bisa mungkin seperti itu tapi kalau dari yang terakhir update sampai ke belakang bahkan mereka itu normal-normal aja seperti itu yang saya herankan lagi mereka itu suka nge-game mereka anak-anak yang berdua itu yang berakhir yang barep sama yang adiknya itu suka nge-game suka main kontest track yang utabanya kalau kontest saya masih masih agak dalam kutip gimana-gimana kan karena itu tentang perang ibaratnya tentang tembak-tembakan tentang apa jadi tapi teks atau tulisannya yang digunakan untuk meng-update itu kalau mereka membahas itu itu jauh dari jauh dari yang kayak gitu kayak gitu itu ibaratnya bahkan sangat-sangat normal emang orang yang nge-game nge-game kontest track itu jadi gak ada yang gak ada yang aneh-aneh itu yang yang membuat saya agak gimana itu lebaratnya juga kayak gitu biasa aja bahkan yang kakaknya itu punya youtube mungkin kalau saya lihat saya starking sepertinya itu juga geng grupnya dia CS-nya itu mungkin ini saya kalau salah dikoreksi jadi kayak gitu kayak grupnya gamenya itu CS-nya itu terus bikin youtube bareng karena seperti itu isinya videonya menarik-menarik buat kayak film-film pendek itu lucu dan itu wah kalau saya lihat jauh lah dari saya wah itu pemahamannya kayak gini itu sangat-sangat sangat-sangat gak kepikiran dengan orang yang polis gitu bisa bisa ngelakuin seperti itu tapi gak tahu ya bapak ibunya seperti apa nanti kalau setelah itu terus pemikiran pemahamannya terus beda saya juga gak tahu tapi dilihat 4 tahun kebelakang sampai 2013 postingannya itu benar-benar postingan postingan anak pada usianya itu ibaratnya ada yang marah-marah sama temennya ada yang gimana yang saya paling lucu itu ngeser-ngeser nenggag ngeser apa itu kan buat saya yang namanya orang masih masuk masuk untuk ngeser nenggag ngeser wajab itu saya bisa bilang itu masih orang yang normal manusia yang gak sepaneng masih mau ngeser kayak gitu dan emotenya ketawa juga jadi normal terus yang kakaknya itu emang bahasa inggrisnya kita lihat agak lumayan jadi ada beberapa postingannya pakai menggunakan bahasa inggris yaitu sebenarnya ngut-ngut tentang nenggag nendeknya itu buat saya itu menarik juga dan saya sampai slow dari dari semua temennya kalau saya saya boleh bilang sih kayaknya mereka mungkin nerd sebenarnya karena kalau tak lihat dari temen-temennya rata-rata juga ini saya ngomongin dari temennya itu temennya yang di facebook saya gak tahu di dunia yang tanya seperti apa tapi sepertinya sebagian temennya yang di facebook juga temennya dia di offline karena beberapa statusnya juga dia janjian sama temennya itu game bareng ada foto-fotonya dan lain-lain saya itu selalu ngeliki temen-temennya semua itu dan rata-rata sama mereka juga juga apa namanya anak normal pada usianya itu loh pada nge-game pada apa pada apa tapi saya cuma nemu satu temennya itu yang bahas tentang masalah dia ini dia bilang bahwa jangan nge-share foto itu lagi yang punya fotonya dia korbannya kan kayaknya kan beberapa beredar foto kan yang pecah-pecah itu kan badannya udah gak karawan dan lain-lain saya juga belum lihat foto yang versi uncensored yang kayak gimana tapi kalau lihat dari tempel tadi katanya ada potongan tubuh dan lain-lain saya juga belum lihat ada temen-temen yang bahas itu bahwa jangan share fotonya si ini firman apa-siapa itu yang bahas itu lagi please itu dari semua temennya yang saya belik satu-satu jadi temennya terakhir pada nge-update itu 2006-2007 sampai awal-awal April jadi jarang yang yang apa namanya yang masih update real time itu loh cuma satu orang itu yang masih update real time jadi buat saya ini sangat-sangat sangat-sangat gimana ya sebenarnya orang yang gak sepanang seperti itu aja bisa langsung bisa langsung berubah jadi teroris seperti itu bom bunuh diri saya benar-benar gak kepikiran saya juga gak tahu kalau terjadi pada saya beratnya saya didoktinin orang terus jadi ngelakuin itu kalau saya sih tak kira kemungkinan yang kecil dari dari diri saya sendiri juga gak minat seperti itu tapi mereka yang seperti itu bisa menjadi melakukan action seperti itu kan sebenarnya doktrin yang dilakukan itu seperti apa itu loh apa emang kamu mau gak ini bapak ibu mau gini-gini kalau kamu gak ikut nanti gini-gini yaudah saya ikut aja apa gimana satu keluarga itu jadi mau semua di bawah terkanan atau gimana karena kan kalau lihat berita tadi itu kan yang di tiga lokasi itu kan ibunya sama dua anaknya yang kecil itu naik motor atau apa yang naik motor apa di pangku apa-apa yang yang detailnya teman-teman bisa cari sendiri terus yang bapaknya itu kalau yang gak kalau gak salah yang tak baca tadi naik mobil di dalam mobil bomnya terus yang anaknya yang berdua itu yang adik kakak itu barengan di pangku atau gimana bomnya itu jadi kan sebenarnya udah ada janjian niat nah kurang lebih seperti itu loh terus saya baca-baca lagi kan anggota yang dia maksudnya dia ikut anggota apa itu JDI atau apa saya rupa itu kan ketuanya atau apa yang di Indonesia atau apa itu kan yang kemarin juga di Mangkuk BIMOB itu disana juga saya gak tahu loh detailnya seperti apa tapi jaringannya itu katanya seperti itu kalau tadi saya baca-baca maunya sih sebenarnya jangan sepelekan hal seperti itu loh jadi mungkin kalau teman-teman punya keluarga yang adiknya atau kakaknya atau istrinya atau suaminya atau apa yang punya orientasi kesana ya mungkin sebisa mungkin dinasehati atau atau gimana gimana gitu loh jadi wah serem saya seremnya itu sebenarnya bukan serem masalah bomnya atau gimana ya tapi lebih ke orang-orang yang normal kehidupannya dengan apa namanya mungkin orientasinya ya suka nge-game suka apa suka naruto suka kartun suka apa itu kan sebenarnya normal itu kok bisa sampai ngelakuin seperti itu gitu loh bapak ibunya itu doktrinya seperti apa gitu loh ini coba teman-teman cari sendiri lah sebenarnya apa namanya akun-akunnya itu ya mungkin segitu aja sih pembahasan saya untuk di podcast site ini yang kali ini pokoknya intinya sebenarnya juga saya kurang kurang begitu sepaham ya tentang gerakan-gerakan yang saya tidak takut kami tidak takut atau apa yang hanya sebuah hashtag hanya sebuah orang itu bisa ngetik itu sambil sambil nongkrong diangkringan sambil tiduran sambil apa sambil apa tapi buat saya movementnya itu sebenarnya gimana kita itu serawung itu saya sendiri juga orang yang jarang jarang serawung ya sebenarnya ya serawung tapi untuk yang di kampung yang di apa masih benar-benar jarang ya karena mungkin apa namanya urawiri urawiri atau gimana memang jarang melakukan aktivitas dengan warga dan lain-lain sebenarnya juga hal yang salah tapi mungkin karena aktivitas ya orang udah kerja udah apa apalagi zaman sekarang kan mungkin teman-teman yang ngantor itu kan sebenarnya ya balik berangkat pagi jam 5 habis subuhan berangkat kantor balik malam langsung tidur ngelakuin lagi gong itu terus terus itu kan juga sebenarnya kayak tutupan hidup seperti itu ya salah satunya buat orang juga jarang serawung juga di luar sisi juga karena ya mungkin ternyata sekarang udah sosial media ini udah gadget udah apa orang juga udah ya yang penting serawungi di grup di apa di apa sebenarnya potensi potensi seperti itu kan kelihatan ya dia kalau mungkin bukan orang berada dia teroris sebenarnya kesibukannya apa orangnya itunya apa di lungang kita ada orang asing enggak seperti itu kan kalau kita enggak serawung enggak apa kan juga sebenarnya enggak enggak kelihatan ya dan sebenarnya peran itu sih peran peran RT RW sebenarnya juga juga yang harus harus lebih ya kalau warganya kan sebenarnya emang karena tuntutan ya mungkin harus kerja harus apa tapi ketika RT nya juga benar-benar serawung dia sebisa mungkin seminggu sekali atau apa ngeceki warganya dan sebenarnya bisa salah satu buat filter oh ada penduduk baru ada warga baru kerjaannya apa terus kesibukannya apa seperti itu kan kalau orang orang tahu kan mungkin jadi risih ya yang warganya yang baru itu kalau dia memang teroris atau apa cuma di rumah terus banyak elektronik apa tanya-tanya rakit bom dan lain-lain itu kan mungkin bisa ketahuan atau paling kalau enggak ketahuan membuat mereka jadi agak panjang lagi waktunya karena ketahuan itu bukan karena ketahuan karena ada rutinitas hubungan dengan tetangganya atau apa itu tapi karena kalau dibiarkan dan lain-lain ya potensi-potensi itu yang sebenarnya muncul kalau saya berpandangan seperti itu jadi pakai estek saya tidak takut atau apa itu sebenarnya enggak movement yang enggak begitu ngaruh apa-apa ya kalau di offline-nya itu benar-benar enggak serawung enggak 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 apa jadi mereka yang lebih enggak takut kalau kalau kita masih takut nyawanya hilang kena bom dan lain-lain masih mikir mereka levelnya udah enggak mikir udah enggak mikir dirinya sendiri sebenarnya ya mereka itu sebenarnya lebih enggak takut lagi tapi ketika kontrol di masyarakatnya itu jalan ya hal-hal gitu jadi jadi paling enggak meminimalisirlah sebenarnya seperti itu walaupun itu juga enggak enggak 100% ya semua punya rumah sendiri-sendiri kalau kontrak juga tinggal sendiri-sendiri kalau kos tinggal tinggal sendiri enggak semua di tempat terbuka yang melakukan hal sama-sama tapi di pojokan masing-masing kan enggak 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 seperti itu jadi tapi paling enggak dengan adanya kontrol kontrol masyarakat seperti itu bisa meminimalisir seperti itu daripada hanya sebuah hashtag kami tidak takut atau apa atau apa yang itu hanya menjadi trending topik jadi apa lah kalau mereka kalau mereka enggak Facebookan mereka enggak Twitteran mereka enggak YouTubean mereka enggak apa ya enggak didengar sama mereka juga kan seperti itu logikanya dan mereka juga bisa ngelakuin itu dimana aja mau kamu enggak takut mau tahu gimana tapi ketika mungkin juga saat pam kenal sama karewannya atau kenal karewannya atau yang aneh atau apa apalain enggak kan bisa memfilter seperti itu ya kurang lebih seperti itu di podcast kali ini agak panjang ya ini bahas tentang teroris dan lain-lain buat teman-teman sih benar saya udah lah enggak usah enggak usah jadi teroris banyak seperti itulah masih banyak kalau mau ngejar surga itu enggak enggak harus berjihad seperti itu kerja buat keluarga itu sebelumnya udah termasuk berjihad juga itu masih banyak ladang amal kalau saya tadi juga lihat ceramahnya sharingnya Wan Siapa tadi itu juga Yon Abi juga kan cuma 1% yang masalah perang itu tadi di 23 tahun dia jadi Russell itu juga menarik buat sisi lain bahwa beragama itu kan emang harus harus ngerti harus ngerti sebabnya ini itu karena apa dan ya bandingin yang lain-lainnya itu karena emang harus kritis dalam dalam beragama itu ini juga sebenarnya ini tak lanjut lagi sebenarnya ini juga buat saya PR besar ya sebenarnya bahwa orang malas bertanya itu yang bertatapan langsung itu juga menjadi PR besar jadi kita cuma satu arah kan sekarang model model pemuka-pemuka itu kan nulis di kertas orang bertanya terus dia menjawab biar rahasiaan yang tanya juga enggak ketahuan tapi buat saya itu positif tetap orang bertanya tapi lebih menarik lagi jika langsung bertanyanya itu loh dan harusnya pemuka-pemuka yang sekarang ini menyuruh umatnya bertanya itu sesuai dengan konteks yang dibahas sebisa mungkin jadi ilmu itu enggak enggak mencah-mencah kalau kita lihat di youtube sekarang itu kan misal topiknya bahas tentang apa tentang kisah rusul tentang apa itu kan tapi yang nanya ya tentang ada tentang politik ada yang tentang apa tentang apa jadi enggak sesuai dengan kajiannya itu loh ya yang di pertanyaan itu kan apakah mereka enggak fokus menyimak kajian itu atau emang kajian itu bagi sebagian yang mendengarkan tidak bermanfaat bagi mereka tidak berguna atau atau gimana itu kan itu juga sebenarnya bisa jadi asumsi seperti itu kan kalau kalau topiknya oh topiknya tentang bagaimana apa namanya kencing yang baik dan benar oh jongkok kaki kiri atau kanannya itu enggak nyentuh lantai dan lain-lain itu kan sebenarnya runtutkan terus orang bertanya kan kalau gini gimana kalau gini oh ya kalau gini salah itu lebih lebih itu lebih lebih ngena itu loh berarti lebih ngena juga juga kajian yang yang dibahas itu juga nantinya akan akan benar-benar apa namanya akan benar-benar mungkin sampai itu loh jadi kan tujuannya mengajar sharing tentang ilmu itu kan biar ilmu yang dikasih itu kan ngena ke orang yang mendengarkan itu kan tujuan seperti itu kalau tujuannya emang mau gado-gado orang bahas ini bahas ini ya sebenarnya enggak enggak perlu ada ada kajian tema kajian juga langsung aja bikin acara siapa yang mau tanya nulis kertas nanti saya jawab mungkin seperti itu aja enggak perlu ada dan itu menurut saya nanti terlalu terlalu tidak banyak tidak banyak yang bisa diserap karena belum tentu yang orang tanyakan random itu juga juga berguna buat yang lain tapi kalau masih dalam satu kajian ya mungkin dia mau tanya itu tapi udah diwakili orang yang lain yang bertanya kan kan seperti itu saya enggak 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 nyalain cara seperti itu ya cuman harus harus ada harus ada perubahan sebenarnya untuk untuk kayak gini kayak gini itu karena ya ini parah banget seperti itu parah dalam artian takutnya kemana-mana kalau kalau tujuannya emang emang mau apa namanya emang mau berbagi ilmu atau apa itu kan sebenarnya nyari yang terbaik kan gimana caranya ilmu itu bisa nyampe ya kurang lebih seperti itu buat kolega yang jadi korban bom saya ucapkan apa namanya turun lebih langsung kawah dan muka diberi ketahuan yang jelas ini memang masalah masalah apa namanya orientasi seorang ya sebenarnya dalam apa yang dia yakini bukan masalah apa namanya mata-mata masalah agama itu terus ya sebenarnya juga jangan menganggap yang itu mewakili yang ngebom itu juga mewakili sebagian yang iman yang anu itu seperti itulah bahwa ya mungkin cuma diadok yang kayak gitu yang lain masih banyak yang orang baik yang gak ngelakuin seperti itu ya sekini dulu podcast saya ini jam 2 pagi gak bisa tidur oke selamat pagi siang sore buat semuanya salam olahraga selamat